Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum Apa kabar? Apa kabar? How are you guys? Fadilatul Ustaz, Abduktur, Kihaji, Sabran, Hafiullahullah, Wasadda, Dhafutah Nafa'anallahu bi'ghaziri ulumihi wa bi'husni adabihi wa lutfihi Yang membaca Al-Quran, Ustaz Abdullah Hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Ustaz Abdul Rozak Yang ceramah Abdul Soma Jarang-jarang 3 Abdul bertemu dalam satu majlis Mudah-mudahan yang mempertemukan ini diberikan Allah panjang umur sehat badannya Yang mempertemukannya kiai guru kita semua Saya di Pekan Baru itu habis surat subuh hari Sabtu tausiyah Habis tausiyah saya ngisi tafsir di sekolah namanya Al-Azhar Sifabudi Al-Azhar Sifabudi ini nama kepala sekolahnya Ustaz Kurtubi Ustaz Kurtubi punya anak Anaknya belajar di pesantren Al-Quraniyah Nama pimpinan pesantren Al-Quraniyah Kiai Haji Dr. Sobron Begitu sanatnya Itu namanya sanat Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak Kalau bukan karena sanat Orang akan ngomong semaunya saja Al-Quran yang kita baca di Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Moro, Filipina, Patani, Thailand Selatan, Singapura Itu riwayat Imam Hafs Imam Hafs dapat riwayat itu dari Imam Asim Imam Asim dapatnya dari Abu Abdurrahman Ibn Habib As-Sulami Imam Abu Abdurrahman dari beberapa orang sahabat nabi Yang pertama Zaid bin Thabit Yang kedua Ubay bin Kaab Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud Yang keempat dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Keempat-empatnya dari Sayyidina Maulana Muhammad SAW Nabi Muhammad dari Jibril Jibril dari Allah SWT Ada pun Kiai Sabran dari Guru Syekh dan Kiai beliau di Institut Perguruan Agama Islam Al-Quran Lalu kemudian sampailah sanat itu kepada Imam Hafs Dari Imam Hafs ke Imam Asim Dari Imam Asim ke Imam Abu Abdurrahman Dari Imam Abu Abdurrahman ke sahabat nabi Ubay bin Kaab, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud Sampai ke Nabi Muhammad SAW Tidak putus Kalau sanatnya putus Maka hadisnya doib Hadis saja kalau doib tidak diterima Apalagi Al-Qur'at Tidak usah diingat-ingat Karena kalau dipaksakan Nanti kabelnya putus Cukup didengar Raja baik-baik Nanti diulang-ulang Melalui channel Ustadz Abdul Somad Official Subscribe, Like, and Share Nah Ada salah seorang sahabat nabi Di kampungnya itu Ada orang gila Lalu kemudian dia baca Al-Fatihah Banyak-banyak Sambil menahan air liur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sampai air liurnya banyak Habis itu dia dudahi orang gila itu Sehat Orang gilanya sembuh Habis itu dia lapor ke Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah Ya ada orang gila di kampung saya Saya bacakan Al-Fatihah Banyak-banyak Sambil air liurnya saya tahan Setelah itu saya ludahi Orangnya sembuh Dan saya dikasih hadiah kambing Pertanyaannya Kambingnya halal apa enggak? Dia enggak ada nanya Ya Rasulullah Boleh enggak bacakan Al-Fatihah Untuk orang gila? Dia enggak tanya itu Yang dia tanya Kambingnya halal apa tidak Beda sama orang sekarang Yang dipermasalahkannya Baca Patihahnya Kambingnya enggak dimasalahkan Itulah dalil Boleh menerima hadiah Dari Rukyah Riwayat kedua Sahabat Nabi Musafir Sampai di tengah jalan Mereka mau numpang nginap Di rumah kepala suku Kepala sukunya sombong Angkuh tidak mengizinkan Enggak boleh nginap disini Silahkan lanjut perjalanan Mereka lanjut perjalanan Enggak berapa lama Melanjutkan perjalanan Tiba-tiba ada orang Mengejar dari belakang Dengan nafas tersengal-sengal Orang itu ngomong Tolonglah pulang lagi Temui kepala suku Kenapa? Karena kepala sukunya Baru disengat Kalah jengking Syukur Andai saya itu Yang diminta tolong Rasain Tapi orang ini Baik Tolonglah doakan Kepala suku Dia pun mundur Lagi datang Dan kemudian Mendoakan kepala suku itu Dengan membacakan Al-Fatihah Setelah dibacakan Al-Fatihah Kepala sukunya sembuh Dapat hadiah Tiga puluh ekor kambing Sampai di kota Madinah Dia cerita ke Rasulullah Ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada kepala suku Disengat kalah jengking Saya bacakan Al-Fatihah Sembuh Dan dapat Tiga puluh ekor kambing Nanya ke Nabi Halalkah tiga puluh ekor kambing ini Kata Nabi Kenapa kamu gak bagi-bagi Dari dua riwayat ini Menguatkan Makna Wa nunazzilu minal qur'ani Ma huwa Shifa Bahasa Arabnya Obat itu dua Dawah Dengan shifa Kenapa Allah tidak mengatakan Wa nunazzilu minal qur'ani Ma huwa dawah Karena kalau dawah Diminum Bisa sehat Bisa sakit Bisa mati Tapi kalau shifa Pasti sembuh Jadi Kalau kena kalah jengking Sehat Kalau yang gila sehat Yang COVID Kok mati Kalau ada orang mati Itu bukan karena penyakit Tapi karena ajalnya Sampai Ada orang amat sangat takut Sampai bakwarna jadi cuci Pakai hand sanitizer Saking takutnya Eh mati juga Matinya kenapa Karena bersin Orang tidak akan mati Sebelum rizkinya penuh Sebelum ajalnya sampai Itu sudah dijanjikan Allah Ta'ala Diciptakan Allah Makhluk namanya Kalam Allah bersumpah Demi kalam Nun Wal kalami Wa ma yasturun Innalaha katabal maqadir Kalam sudah menulis Takdir Khamsin al-fasanah 50 ribu tahun Qablaan yakhlukas samawati wal-ar Sebelum Allah menciptakan Langit dan bumi Hadis riwayat Imam Muslim Ibnul Ajjaj Al-Qusyiri An-Naisyaburi Nama kitabnya Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Muhtasar Min Umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wasunanih Wa Ayyamih Disingkat dengan Sohi Muslim Tapi jangan gara-gara ini Kita tidak ikut protokol kesehatan Ada pun pakai masker Itu adalah ikhtiar dan usaha Usaha Ustaz Somad ngomong masker Dia gak pakai masker Saya pakai Santri-santri Mereka semuanya Steril Bersih Karena mereka Di Karantina Maka bersih Orang tua aja gak boleh masuk Ustaz Somad kok boleh masuk? Belum tua Ustaz Somad boleh masuk Karena sudah rapid test Tangannya udah ditusuk Keluar darah Sudah dikatakan Abdul Somad Bersih Boleh masuk Ke Al-Qur'aniah Ini masuk ke sini Ini bukan sembarangan Harus speed and proper test Nah Oleh sebab itu Insyaallah Anak-anakku sekalian Semuanya sehat Walafiat Tapi yang namanya manusia Tetap ada rasa takut Takut Cemas Ngeri Khawatir Galau Kalau ada santriwan Santriwati yang mengatakan Ustaz Somad Saya takut Cemas Ngeri Galau Takut Berarti kamu masih hidup Kalau ada yang mengatakan Saya udah gak takut lagi Pak Ustaz Berarti kamu hantu Abu Bakar Siddiq Yang belajar dengan Nabi 13 tahun 13 tahun Belajar dengan Nabi Muhammad S.A.W Ketika berada di Jabal Sur Dia takut Apa gak takut? Takut Lalu apa kata Nabi S.A.W Kalau kau merasa takut Dalam keadaan berdua Maka Allah yang ketiga Kalau kau merasa takut Berempat Maka Allah yang kelima Ada Allah Ketika mereka berdua berada di dalam Ketika mereka berdua berada di dalam Gua La tahzan Don't be sad Jangan sedih Jangan takut Jangan galau Kenapa? Karena ada Allah Tidak ada rasa takut Tidak ada tempat untuk takut Di kepala santriwan Santriwati Al-Quraniyah Karena kepalanya sudah diisi Al-Quran Pas dicek kepalanya Rasa takut Tidak ada tempat Karena sudah diisi Dengan Al-Quran Ketika di waktu malam Dan ujung siang Yang dimaksud Ujung siang awal Terbit matahari Ujung siang petang Tenggelam matahari Malam Pagi Petang Isi kepalanya Al-Quran Ada pun anak-anak Yang di luar pesantren Isi kepalanya Game online Playstation Naruto Pinipin Anak-anak pesantren Tidak sempat memikirkan Itu Dia sibuk dengan storannya Dia sibuk dengan hafalannya Yang sudah hafal Sibuk dengan tafsirnya Yang sudah tafsir Asbabun nuzulnya Sibuk dengan karya-karyanya Maka itulah Yang akan kekal abadi Di bawah bekal Menghadap Allah Yawma la yamfa'u malun Wala banun Hari itu Tak ada gunanya harta Wala banun Tak ada gunanya anak Illa man atallaha Bi kalbin salim Mereka datang Menghadap Allah Dengan kalbin hati yang salim Kenapa hatinya salim Karena isi hatinya Al-Quran Isi kepalanya Al-Quran Sebetulnya Al-Quran itu Di hati Atau di kepala Harus di cek rumah sakit Berarti Pak Ustaz Harus di scan Dimana sebetulnya Al-Quran itu Afala yatagabbarun al-Quran Am'ala Qulu Al-Quran mengatakan Quran itu di Qulu Di hati Tapi ada orang mengatakan Marilah kita berfikir Pernah gak ada orang ngomong Marilah kita berfikir Kenapa selalu dia mengatakan Marilah kita berfikir Dia selalu menyebut kepala Maka ikhtilap Para dokter dan filosof Sebetulnya yang kita ingat itu Di sini Atau di sini Maka saya ambil pendapat yang Mengkombinasikan antara keduanya Dia awalnya di sini Lalu dari jantung hati ini Naik ke kepala Berawal dari sini Lalu kemudian ke kepala Kepala ini namanya dimal Di dalam dimal inilah Ada akal Akal inilah yang mengikat Akal itu tiga huruf Akala Akala artinya mengikat Makanya orang Arab yang mengikat Kepalanya dengan tali sorban di atas Disebut dengan igal Orang Arab menyebut igal Karena orang Arab itu Kopnya jadi G Maka igal artinya tali yang mengikat Akal namanya Akal diberikan Allah sebagai tali Mengikat hawa nafsu Manusia diikat dengan akalnya Hewan diikat dengan tali Kalau ada orang yang tidak terikat dengan akalnya Ikatlah dia dengan tali Oleh sebab itu Anak-anakku sekalian Akalnya Sudah diperkuat ikatannya Dengan ikatan Al-Quran Beruntunglah Bapak Ibu Wali Santri Yang sudah memasukkan anaknya Ke pondok Al-Quran Karena akal anaknya Diperkuat ikatannya Dengan ikatan Al-Quran Kalau ikatan ini tidak kuat Longgar Maka semua akan masuk Narkoba Narkoba Sabu-sabu Lem kambing pun masuk Tapi kalau ikatannya kuat Sama seperti plastik Kalau diikat kuat Apapun tidak akan masuk ke dalam Jadi Bapak Ibu Wali Santri Yang tadi kata Pak Kiai Sampai nangis di depan pagar Karena tidak bisa masuk Sabar Lebih baik engkau nangis Di depan pintu pagar Al-Quraniyah Daripada nangis Di depan pintu pagar BNN Badan narkota Badan narkotika nasional Lebih baik engkau nangis Di depan pintu pagar Al-Quraniyah Daripada menangis Di pintu pagar Rumah sakit Anaknya kenapa? Karena Virus HIV Gara-gara apa? LGBT Ini mesti ditonton nih Sama Wali-Wali Santri Walaupun mereka tidak hadir Insya Allah Mereka menonton Mudah-mudahan mereka punya paket Amin Sekarang banyak orang tua ini Air matanya nangis Mubazir gak tentu arah Nangis karena anak di pesantren Ibu nangis Iya Pak Ustadz Sudah berapa lama gak ketemu? Tiga hari Gimana anaknya mau dikirim ke Turki Insya Allah tamat dapat beasiswa ke Turki Seperti kakak-kakak yang sudah berangkat ke sana Sebagiannya lulus di Al-Azhar Cairo Nanti pulang kemari Mencerdaskan Indonesia Menjadi baldatun Tayyibatun Warabun Tawafur Seandainya terbakar semua Al-Quran yang ada di perpustakaan Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, Sorong, Papua Ustadz kok ingat tempat itu? Tempat saya cerama Terbakar semua Al-Quran yang ada di perpustakaan itu Apakah Al-Quran hilang dari Indonesia? Tidak Karena ada Al-Quran yang tidak bisa dimakan oleh api Dimana Al-Quran itu berada? Al-Quran itu ada di balik peci-peci Santriwan pesantren Al-Quran Ada di dalam Jadi kalau ada orang yang nantang Mana Al-Quran itu? Mana? Mereka senyum saja Begitu dites baru keluar 30 jus dari kepala Memang peci-peci-peci biasa saja Yang penting yang dibalik peci itu Banyak orang peci-peci emas Isinya Lontong sayur Tapi kepala ini Mesti diisi dengan sesuatu yang luar biasa Cuman kepala ini kan tidak seperti laptop core to do Yang langsung bisa ditransfer Klik Cut Langsung dimasukkan Tidak seperti itu proses kepala Dia kepala ini nangkapnya pelan-pelan Dibaca pertama Titik-titik-titik Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi udallil murtaqin Dengar pertama Titik-titik-titik Belum nyambung Dengar kedua Titik agak panjang Dengar ketiga Mulai agak tersambung Tapi belum kuat Dengar keempat Mulai nyambung Maka apa yang sering kita dengar Itulah yang akan merekat di kepala kita Jadi sesungguhnya kita ini adalah Mendengar 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 Makanya kita tidak pernah mengapal al-fatihah Tidak ada orang Islam mengapal al-fatihah Kecuali mu'alab Kalau mu'alab memang mengapal al-fatihah Karena dia setelah dewasa baru masuk Islam Tapi kita Yang bapaknya muslim Ibunya muslimah Kita tidak pernah mengapal al-fatihah Kenapa bisa hapal al-fatihah Karena sering didengar Makanya MP3 itu dengar Terus Dan disini Masya Allah Tabarakallah Mendengar para ustad Mendengar senior-senior Mendengar kakak kelas Maka itulah yang terkam Di dalam kepala Nanti kalau saya ngomong Dikatakan orang apologi Ah itu kan apologi Membela agama dia Tidak ada di dunia ini Satu agama pun Yang umatnya hapal kitab sucinya Kecuali agama Islam Setuju? Yalah orang Islam Tapi kita apologi Apologi itu artinya Membela agama sendiri Tapi kalau mau ditantang Di seluruh dunia Silahkan Saya gak takut ini di upload Silahkan aja Tunjukkan orang yang hapal Kitab sucinya Dari awal sampai akhir Gak ada di dunia Kecuali agama Islam Kecuali dia buat agama baru Kitab sucinya Cuman satu lembar Nah itu bisa Siapa yang menjamin itu? Allah dalam Al-Quran Satu-satunya Ayat yang pendek Taukitnya sampai lima Lima Taukit Allah mau menekankan Al-Quran tidak akan bisa diselewengkan Diputar balikkan Dihilangkan Dihakuskan Sampai hari kiamat Tapi Allah disitu pakai Inna kami Allah itu satu Dua atau tiga Kulhu wallahu A'ad Esa Tunggal Tak berbilang Lalu kenapa dia katakan disitu Inna kami Allah mau ngasih tahu Aku Dan santriwan Santriwati Al-Quran Menjaga Al-Quran Sampai hari kiamat Senang gak Di satu kelompokkan Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pak Ustadz Tadi saya satu majlis Sama siapa? Sama bupati Alhamdulillah Pak Ustadz Tadi saya satu bis Sama siapa? Sama gubernur Alhamdulillah Pak Ustadz Tadi saya satu pesawat Sama siapa? Sama presiden Terus Dia duduk paling depan Saya duduk paling belakang Orang begitu bangga Satu majlis dengan pejabat Tapi ini Disatu majliskan dengan Allah Inna na'nu Nazalna zikra Wa inna lagula hafizun Kami kata Allah Allah ingin mengatakan Aku Dan mereka yang penghapal Quran Ikut menjaga Al-Quran Sampai hari kiamat Oleh sebab itu Anak-anakku Santriwan-santriwati Yang sudah hafal Quran Mudah-mudahan istiqamah Yang belum Yang masih belum Kurang-kurang semangat Maka bersemangat Ada pun jadi juara Internasional Jadi menang Musabakoh Itu bonusnya Lebih daripada itu Adalah Kehormatan Yang luar biasa Ayah Ibu Kalian Nanti di akhirat Mereka Yang di atas Kepalanya Ada Tajun Minan Nur Mahkota Dari cahaya Kenapa mereka dapat Mahkota dari cahaya Crown Taj Mahkota Karena mereka Membiarkan Melepas Ridho Senang Anak-anak mereka Berpisah Dalam keadaan jauh Dari kota Tempat tinggal Dalam keadaan Covid Mereka lepas Anaknya Demi Untuk Menjadi Para penghapal Al-Quran Beruntung Bertuah Sayang dengan anak Bukan disediakan kamar Di dalamnya ada TV Di dalamnya ada kulkas Dibelikan mobil Dibelikan motor Semuanya dilepas Kaca spionnya dicopot Lampunya dicopot Kenal portnya dicopot Rimnya dicopot Nabrat yang listrik Mati Bukan begitu Sayang kepada anak Sayang kepada anak Bukan dibelikan Handphone Game online Playstation Belilah handphone Limited edition Hanya tiga di dunia Satu di Amerika Satu di Australia Satu di Jakarta Itu dia beli untuk anak Saking canggihnya Cara ngidupkannya pun gak tau Sampai di rumah bingung Apa yang mau dipencet Telepon teknisi Teknisinya ketawa Ini super canggih bu Ngidupkannya gimana Bersin aja Hidup Habis uang untuk Alat multimedia Komunikasi Merusak kepala anak Game online Playstation Macam-macam Di luar Tidak selamat Dari warnet Pergaulan bebas Maka kalian ini Seperti pokok kayu Yang baru tumbuh Dahannya masih hijau Pucuknya hijau muda Kuman banyak Bakteri banyak Werengnya banyak Maka kalian diamankan Dikarantinakan dulu Sementara menjadi pokok yang kuat Setelah kalian menjadi pokok yang kuat Batang tinggi Gagah perkasa Bercabang Bertunas Berdaun Berputih Berbuah Kalian akan dikirim Sejauh mata memandang Ada yang sampai nanti Ke Cambridge University Amin ya Allah Ada yang dapat Biasiswa Ke Al-Azhar University Amin ya Allah Ada yang dapat Biasiswa Ke Anu Anu Pak Ustaz Australia National University Otaknya Inggris Otaknya Australia Hatinya tetap makkah Isinya tetap Al-Quran Dulkari Karena yang mengungkapkan Mu'jizat-mu'jizat Al-Quran itu Tidak bisa semuanya Ustaz Ustaz Sobat Kalau bicara tentang mu'jizat Al-Quran Orang gak akan percaya Tapi kalau ada diantara Anakku ini Yang menjadi SPOG Spesialis objin Spesialis kandungan Bicara dia tentang Ayat Al-Quran Bahwa manusia itu Dari nutfah Setelah nutfah Berubah menjadi alakah Dari alakah Berubah menjadi mutrah Mutrah itu Kemudian berubah Menjadi izam Lalu tulang itu Dibalut dengan daging Kemudian dia menjadi Makhluk yang lain Bukan tulang Bukan darah Bukan daging Tapi makhluk yang sempurna Fata barakallahu ahsanun Khalitin Nutfah Berubah menjadi Alakah Berubah menjadi Mutrah Berubah menjadi Izam Izam dibalut Barulah menjadi manusia Lima proses perjalanan manusia Dijelaskan oleh dokter spesialis kandungan Percaya gak masyarakat? Percaya Kalau Abdul Somad Yang menjelaskan itu Siapa yang bicara Bukan pada bidangnya Ngomongnya ajaib Makanya saya gak pernah Ngomong penjelasan itu Kajian tafsir kita malam ini adalah Tafsir kejadian manusia Menurut Al-Quran Dan ilmu kedokteran Dijelaskan oleh alumni pesantren Al-Quranian S1-S2 Dokter spesialis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Keren apa tidak? Itulah Pemuda-pemuda Masa depan Bicara tentang Gulibatir Rum Bangsa Roma Dikalahkan Dimana bangsa Roma Dikalahkan? Fi adenal ardi Diterjemahkan dalam terjemah Al-Quran Gulibatir Rum Bangsa Roma Dikalahkan oleh Persia Fi adenal ardi Di bumi terdekat Kata ahli tafsir Tempat perang itu adalah Di Dead Sea Dead mati Sea laut Bahasa Arabnya Al-Bahrul Mayyid Bahru laut Mayyid maya Laut mati Kenapa disebut laut mati? Saking asidnya Gak ada yang hidup Ikan-ikan pun mati Saking asidnya Dimasukkan ikan laut Kesitu Langsung jadi ikan asin Di Yordania Makanya Mahasiswa Dulu dari Yordan Teman-teman kami Kalau musim haji Pergi ke Makkah Itu bawa Garam Dari laut mati Dijual ke jamaah haji Indonesia Jual garam dari laut mati Dibeli oleh orang Indonesia Obat apa? Gatal-gatal Makanya yang kena koreng Kena kurap Kena kulis Mandi disitu Meringis kesakitan Habis itu Sehat Laki-laki yang gatal Matanya jelalatan Mandi disitu Sehat juga Bahrul Mayin Disitulah lokasi Perang antara Romawi Dengan Persia Ulibati Rom Waktu itu Romawi Kalah Menang Persia Tapi nanti beberapa tahun ke depan Insyaallah Persia akan kalah Dan Rom Akan menang Prediksi Al-Quran Wahyu dari Allah Betul Persia kalah Romawi Menang Lokasi perangnya dimana? Di Yordania Di laut mati Mengapa dikatakan Bumi terdekat? Apa kata ahli tafsir dulu? Dikatakan bumi terdekat Karena Yordania Dekat dari Kota Makkah Yaman Di bawah Madinah Di atas Di atasnya Yordania Di atas itu negeri Syam Empat negara Yordania Surya Lebanon Palestina Fi adenal ardi Di bumi terdekat Ternyata setelah diteliti oleh pakar geologi ilmu bumi sekarang Makna adenal ardi adalah bumi terendah Karena ternyata permukaan bumi yang paling rendah di atas muka dunia ini adalah Laut mati Siapa yang bisa mengungkapkan itu? Pakar geologi ilmu bumi yang mengkaji mana bumi terendah, mana bumi tertinggi Oleh sebab itu ilmu-ilmu pengetahuan ini Akan menunjukkan mu'jizat-mu'jizat Al-Quran SPOG spesialis kandungan Menunjukkan mu'jizat Al-Quran tentang penciptaan manusia Pakar geologi Menunjukkan mu'jizat Al-Quran tentang kehebatan ilmu bumi Janji Allah Ta'ala Sanurihim ayatina fil afa Kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami di atas muka bumi Di dalam diri mereka Sampai mereka yakin bahwa Al-Quran ini datang dari Allah Jadi Al-Quran ini agamanya orang cerdas Al-Quran ini kitabnya orang yang smart Orang pintar Makanya nanti orang Eropa, orang Amerika berlomba-lomba masuk Islam Setelah mendengarkan ceramah santriwan pesantren Qur'annya Mendengar ceramah Ustaz Somat mereka tidak dapat hidayah Karena ceramahnya tidak bergizi, tak berkualitas, tak berilmu Tapi 20 tahun, 30 tahun akan datang Santriwan Qur'annya Yang hafal Qur'an itu cerita tentang penciptaan manusia Cerita tentang penciptaan halam semesta Cerita tentang Big Bang Langit dan bumi itu dulu menyatu Lalu kami pisahkan Terjadi ledakan yang besar Memisah antara langit dan bumi Planet-planet Mereka yang akan menjelaskan itu Apa ilmu mereka? Astronomi Berpikir tentang penciptaan langit Muncul astronomi Bukan astrologi Sekarang yang banyak dibaca oleh orang Islam Astrologi Apa beda astronomi dengan astrologi Ustaz? Astronomi ilmu tentang planet Astrologi Kalau lahir bulan April bintangnya Taurus Jangan nikah dengan bintang ikan Karena Taurus sama ikan masuk laut Gembok masuk angin Astrologi Ilmu nujum Ilmu perbintangan Kedabal munajimun Walau sodaku Orang yang suka astrologi itu bohong Kalaupun betul Cuma kebetulan Kata Nabi SAW Jadi yang didalami itu adalah Ilmu astronomi Inna fi khulqis samawati Astronomi Wal ardi Geologi Wakti la fil laili wa nahar Meteorologi, klimatologi, dan geofisika La ayatin Itu semua ayat-ayat Ada ayat kursi Ada ayat surat Al-Baqarah Ada ayat Al-Quran Itu namanya Tafsir ayat-ayat yang tersurat Tapi ada Tafsir ayat-ayat kauniah Ayat alam semesta Lebih besar Lebih banyak Dan kalau itu dijelaskan Manusia akan dapat Hidayah Al-Quran Allahumma dina Beri kami hidayah Wahdi bina Berikan orang lagi Hidayah Waja'alna sababan Lima nihtada Jadikan sebab Hidayah itu Karena kami Jadi orang Eropa Orang Belanda Orang Jepang Akan masuk Islam Karena ceramah Santriwan Santriwati Quranian Mereka akan Bicara dengan Bahasa dokter Mereka akan Bicara dengan Bahasa astronomi Mereka akan Bicara dengan Bahasa geologi Dijelaskannya Dengan bahasa Inggris Bahasa Jepang Bahasa Mandarin Waktu itu Abdul Somad Sudah masuk Yang lahat Tapi tetap Dapat royaltinya Itulah makna Siapa yang Menunjukkan Suada-suatu Kebaikan Dia dapat Balasan Pahalanya Gimana Santriwan Santriwati Quranian Siap Insya Allah Jadi sesuai Dengan bakat Masing-masing Kan tidak Semua suaranya Seperti suara Ustad Abdullah Yang juara Internasional Juara internasional Itu artinya Juara dunia Dikumpulkan Semua kori Di dunia Beliau juara Andai ada Musabah Dunia akhirat Juara juga Tapi tidak Semua suara Kita Seperti itu Karena dengan Melantunkan Bayati Sobasikan Hawan Jahar Karas Napas Panjang Yang suaranya Bagus Tekuni itu Tapi yang suara Kurang bagus Jangan putus asa Lalu kemudian Minum racun Tikus Ada bidang Yang lain Bidang apa Bidang Taksir Sains Dan teknologi Jangan masuk Surga dari Satu pintu Saja Allah Ciptakan Banyak pintu Masuklah Kalian ke Mesir Dari pintu Yang banyak Pesan Nabi Akhub Kepada Anak-anaknya Bisa masuk Dari pintu Bayati Sobasikan Nahawan Jaharka Bisa masuk Dari pintu Fahmil Quran Bisa Ada orang Yang suaranya Tidak Bagus Mau Fahmil Ceramah Juga Kurang Bagus Tapi Kaligrafinya Bagus Luar biasa Sayang Lihat kaligrafi Ini Masya Allah Pak Ustaz Bacaannya Apa Entah Sakim Kan Luar biasa Bengkok Bengkok Luar biasa Saya InsyaAllah Masih bisa Baca Inna Dina In Dallahi Islam Inna Mal Muminuna Oh Tidak 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 Apapun Apapun Khattil Quran Ada Fahmil Quran Ada Lagi Cabang Namanya Menulis Makalah Al-Quran Dulu Namanya MMK Musabakah Makalah Menulis Makalah Ilmiah Al-Quran Jadi Sekarang Al-Quran Ini Masya Allah Tabarakallah Bercabang Cabang Jadi Anak-anak Aku Sekalian Al-Quran Dibaca Nafasnya Tidak Boleh Mencuri Nafas Begitu Dulu Kata Juri Tidak Boleh Mencuri Nafas Yang Biasa Menjadi Pencuri Bingung Kok Saya Tidak Pernah Nyuri Itu Ya Mencuri Nafas Maka Al-Quran Dibaca Dari Awal Sampai Akhir Ada Idwam Ada Ikhfa Ada Kalkalah Ada Honna Ada Bila Honna Itu Tidak Ada Dalam Bahasa Indonesia Mink Pambil Likum Mana Ada Itu Dalam Bahasa Kita Kamu Lagi Ngapain Meng Cuci Gak Ada Dalam Bahasa Inggris Itu Gak Ada Itu Hanya Ada Dalam Bahasa Arab Dari Mulai Makarijul Hurufnya Makanya Bahasa Arab Itu Disebut Dengan Lugat Tudbad Lugat Tudbad Bahasa Bad Karena Satu-satunya Huruf yang Tidak Ada Dalam Bahasa Lain Inggris Perancis Jerman Yunani Greek Huruf Bad Sebutkan Bahasa Indonesia Yang Pakai Bad Ada Tidak ada Tidak ada Pakai Bad Tidak ada Bahasa Indonesia Yang pakai Bad Maka Disebut Bahasa Arab itu Lugat Bad 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 Tidak ada Bahasa Inggris Tidak ada Huruf I want To Tidak ada Oleh Selain itu Belajar Makarijul Huruf Belajar Makarijul Huruf Itu Sumbernya Musti Syafawi Dari mulut Kemulut Tidak bisa Belajar Beli Buku Baca Sendiri Fahami Sendiri Tekuni Sendiri Nyasar Sendiri Kalau kuliner Bisa Tidak pakai Guru Potong Bawangnya Potong Masukkan Kekuali Masukkan Masukkan Cabai Masukkan Aduk Aduk Loh kok Enggak Aku ini Kompornya Belum hidup Afi Mengaji Al-Quran Ini Musli Pakai Guru Rubba Talil Quran Wal Quran Yal Anuh Berapa Banyak Orang Baca Quran Dilaknan Oleh Quran Yang Panjang Dipendekkan Yang Pendek Dipanjangkan Kalau kamu Besyukur Maka Enggak Akan Aku Tambah Dari Lam Taukit Menjadi La Pendek Itu tidak ada Dengan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Mau pendek Mau panjang Sama aja Kamu mau kemana Mau Pergi Gak ada Beda Intonasinya Panjang Pendeknya Belum Lagi Akar Katanya Datang Makan Memakan Dimakan Kan cuman itu Coba bahasa Arab Akala Akala Akalu Akalat Akalata Akalna Akalta Akal 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 Itu satu Tapi bisa Dirobah Menjadi 200 300 400 Itu baru Fiil madinya Belum Mudari Kalau bahasa Inggris Eat Eating Eaten Eat it Come Coming Camp Cuman itu Cuman itu Bahasa Arab Banyak Bahasa Apapun Di Indonesia Ini Tidak terlalu Banyak Perubahan Katanya Wis Mangan Urung Mangan Arab Mangan Tidak Berapa Makan Itu Tidak Berapa Tinggal Tambah Sudah Makan Akan Makan Sedang Makan Mau Makan Tapi Kalau bahasa Arab Tidak Begitu Akalat Tiga Huruf Cuman Akalat Coba Terjemahkan Bahasa Indonesia Dia Seorang Laki-laki Sudah Makan Akalat Yakkulu Dia Seorang Laki-laki Sedang Makan Sayakkulu Dia Seorang Laki-laki Akan Makan Dekat Sebentar Lagi Kalau Masih Lama Saufayak Kulu Jadi Makanya Buku Bahasa Arab Yang Seratus Halaman Kalau Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Jadi Dua Ratus Kenapa Begitu Tepat Karena Kita Pakai Kata Terlalu Panjang Lebar Dan Orang Gak Paham Selama Saya Ceramah Ini Ada Gak Paham Yaitulah Kata-katanya Panjang Dan Orang Gak Paham Maka Saya Berusaha Untuk Meminimalisir Dimana-mana Saya Sampaikan 60 Menit Sesuai Dengan Yang Terus Di Botol 600 Mililiter Maka Gak Dikasih Botol Supaya Lebih Dari 60 Menit Ustaz Ustaz Somad Diberikan Kiai Kursi Supaya Duduk Tapi Saya Biasa Kalau Ceramah Di Kursi Pake Meja Saya Merasa Ada Jarak Dengan Jamaah Saya Ingin Jangan Ada Jarak Di Antara Kita Kalau Saya Duduk Di Kursi Kiai Di Bawah Saya Di Atas Saya Merasa Diri Saya Seperti Sedang Jadi Fir'aun Tapi Kalau Saya Sedang Gini Tegak Ini Sebetulnya Gak Sopan Kepada Para Ahli Al-Quran Tapi Kalau Saya Duduk Di Bawah Nanti Kamera Nggak Bisa Ngelihat Nanti Kalau Saya Duduk Di Bawah Di Kamera Disangka Saya Santri Kelas Lima Oleh Sesuai Itu Mohon Maaf Jadi Jangan Nanti Katakan Ustaz Somad Ini Nggak Beradab Masa Kiai Duduk Dia Berdiri Ada yang Lebih Tinggi Dari Ilmu Anakku Ada yang Lebih Tinggi Dari Akal Anakku Apa Itu Adab 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 Kalau Cerita Ilmu Iblis Lebih Tinggi Ilmunya Iblis Keluar Dari Sorga Itu Bukan Karena Sakau Pernah Nggak Baca Hadis Iblis Keluar Dari Sorga Karena Nyabu Iblis Keluar Dari Sorga Bukan Karena Digoda Setan Mana Berani Setan Goda Iblis Set 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 Yuk Kita Goda Iblis Jangan Itu Boss Kita Guys Iblis Keluar Dari Sorga Karena Tidak Ber Adab Karena Nggak Patuh Sama Allah Bersujur kecuali iblis Iblis itu malaikat kah? Tidak Iblis bukan malaikat Dalam sunnah Al-Kahfi dikatakan dia bukan malaikat Karena minal Jinni Iblis itu jin Bukan malaikat Yang disuruh sujud Malaikat Kenapa bisa iblis ada di barisan malaikat? Iblis bukan malaikat Tapi dia bisa se-level dengan malaikat Karena awalnya yang sangat banyak Iblis itu awalnya Naik beramal seribu tahun Ke langit pertama Beramal seribu tahun lagi Ke langit kedua Beramal seribu tahun lagi Ke langit keempat Beramal tujuh ribu tahun Ke langit ketujuh Se-level dengan para malaikat Jadi kalau ada orang hafalannya banyak Amalnya banyak Sombong Enggak saya ngomong Akhlakmu anakku Oleh sebab itu jangan karena Prestasi yang luar biasa Lalu datang ke pesantren Petantang-petentek Saya sampai hari ini Tetap datang ke sekolah SD saya Mencium tangan guru saya Yang dulu Menjedutkan kepala saya ke papan tulis Ustadz marah Enggak Ustadz dendam Enggak Ustadz sakit hati Enggak Cuma ingat aja dikit Karena kita tidak pernah jadi mantan murid Dan dia tidak pernah menjadi mantan guru Sampai hari kiamat dia adalah guru kita Betul? Betul Enaknya jadi guru adalah Setiap amal anakku semuanya Mengalir kepada guru-guru Guru yang diguguh dan ditiru Dari mulai cara pakai sorbangnya Dari mulai cara berjalannya Dari mulai cara baca Qur'annya Dari bagaimana cara menarik nafasnya Bagaimana membaca lantunan Al-Qur'annya Oleh sebab itu guru-guru kita ini Masya Allah Tabarakallah Kadang ilmu kita ini biasa saja Tapi yang lebih banyak itu adalah barokahnya Makanya kalau kita di pondok-pondok pesantren itu Kadang ngaji baca kitab Baca kitabnya cuma tiga baris Yang paling panjang Untuk almarhum kiaifulan Al-Fatiha Untuk almarhum kiai syihwa Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatiha Untuk syihwa ha'udin anak-sahabadi Orang yang gak ngerti Loh ini kapal ngajinya Fatiha-Fatiha Loh Kalau kau takut kepada Allah Maka Allah yang mengajarkan engkau ilmu Coba baca tafsir Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari 24 jilid 24 juz Taksir At-Tabari Itu gak masuk akal Dengan sanat-sanatnya lengkap Dari Imam Abu Ja'far Ibn Abbas Dari Jabir Dari kemudian Imam Wari mana sanat-sanat itu lengkap semua Padahal waktu itu Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari Nulis tafsir itu tidak pakai bantuan laptop dan www.google.com Murni dengan akal Dari mana dia dapat itu Wahyu Tidak Karena wahyu sudah berakhir dengan datangnya Nabi Muhammad SAW Dia dapat dari mana itu Dari barakah guru-gurunya Oleh sebab itu jangan pernah melawan guru Guru itu mudah saja Same'na Wata'na Di Pulau Jawa Di India Namanya guru Guru itu bahasa India Sedangkan di Pulau Jawa Namanya Kiyai Karena di Jawa dulu Suatu yang mulia-mulia Ada gending Ada tomba Ada keris Itu dipanggil Kiyai Karena dia makhluk yang dimuliakan Di budaya Jawa dulu Maka ketika datang orang mengajarkan agama Dipanggil Kiyai Makanya ada lembu warna putih Yang dimuliakan Itu disebut dengan Kiyai Selamar Makanya kalau ada Kiyai Gak bisa baca kitab Namanya Kiyai Selamar Jadi Kiyai adalah orang yang dimuliakan Ada yang lebih tinggi lagi dari Kiyai Namanya Sunan Sunan artinya orang Kalau kita ketemu dengan dia Tangannya Tangan kita susun Susun Susunan Maka kalau ketemu Susunan Saya pun tadi masuk ke sini Karena gak boleh salaman Susunan Ini namanya Sunan PSPW Sunan PSPW Anak-anak sekarang Tidak belajar lagi Kami dulu di SD belajar PSPW Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa Supaya menghormati Penguasa Pengjuang-pejuang bangsa Zaman dulu Founding father Pendiri bangsa Bill khusus 30 September Yang tak lama lagi Nah ini Banyak orang sekarang ketakutan dengan bangkitnya komunis Saya tidak takut sedikit pun Kenapa? Penghapal Quran inilah yang akan melenyapkan komunis dari Indonesia Amin Komunis itu kan singkatnya Tidak bertuhan Pemikirannya diambil dari mana? Dari Karl Marx Karl Marx punya murid Namanya Stalin Mereka mengatakan agama ini hanya opium Agama ini harus dimusnahkan Makanya agama harus dihabisi Oleh sebab itu Ujung tombak perjuangan melawan komunis ini adalah Kondok pesantren Kalau sudah pesantren ini tumbang Hancur bangsa Kita akan terjajah Makanya pesantren Quran inilah muncul Alumni-alumni ini akan pulang Dari Sabang sampai Papua Dan akan lahirlah Quran inilah 1 Quran inilah 2 Quran inilah 3 Quran inilah 4 Quran inilah 5 Abdul Somad nanti akan meresmikan di Sorong Papua Quran inilah seribu Amin Gak ada yang mengaminkan Amin Semua berawal dari mimpi Orang yang paling pengecut adalah Untuk mimpi aja pun dia takut Dulu saya waktu sekolah Saya tulis di buku saya Profesor Doktor Abdul Somad Kata kawan saya yang duduk sebelah sebangku Man jangan kau tulis Aku takut kau gila Sejak itu saya takut gila Enggak saya tulis lagi Sekarang saya baru ingat Oh iya ya Ternyata apa yang kita dapat itu adalah Mimpi-mimpi kita di masa lalu Udah sebab itu anak-anakku Mesti bermimpi Makanya kalau ada teman yang tertidur Jangan marah Dia sedang bermimpi tentang masa depan Gak apa-apa Ustadz saya gak pernah marah sama Gak pernah saya marah Di ceramah dimana-mana sama santri Coba tonton di video Kenapa? Karena mereka itu Saya kalau ke pesantren Saya tidak merasa sebagai ustadz Saya dimana-mana Kalau ceramah ke pesantren Saya ingat dulu waktu jadi santri Kalian masih lumayan dengan ceramah Kami dulu Itu banyak teman-teman itu Waktu sholat subuh Sujud pertama Sekaligus sujud terakhir Gak mau bangun Makanya Santri Quraniyah luar biasa Ustadz sama ceramah Mereka masih mendengar Kami dulu Dulu ada mudabbir Kelas lima itu mudabbir Kemana-mana buat sorban Ini tangan ini gak terhitung Entah berapa kali Kena batang sapu Yang paling kejam itu Adalah Kismu Allah Dengan kismu ta'lim Habis sholat maghrib Saya masih ingat Yang mukul saya pakai sapu Saya gak dendam Cuman kalau dia ngundang ceramah Saya gak mau Persahabatan dulu Itu luar biasa Jadi kalian di pesantren ini Alhamdulillah Nanti baru terasa 20 tahun 30 tahun akan datang Ketemu Reunian Lucu-lucuan Oh itu luar biasa Kenangannya Yang dikenang Yang indah itu adalah Sesuatu Yang hari ini Kita anggap Biasa-biasa saja Oleh sebab itu Menulis lah anakku Saya ketika masuk pesantren Saya dikasih buku Diari satu Saya tulis Ada semua catatannya Hari ini gak pramuka Kena pukul Ada semua Hari ini Masuk ke lemari Gak ikut senang pagi Ada Tapi jangan ikut Ustadz Soma Ustadz Soma Ustadz ini Termasuk Bukan ustadz yang baik Termasuk banyak Catatan kriminal Terus Itu ikut Ustadz Kiai Sobron Yang baik-baik Yang tulus-tulus Yang ikhlas-ikhlas Ada catatan Hari Ahad Ini orangnya pelit Sombong Lemarinya dibongkar Bumbu pecalnya habis Saya sebetulnya Baik Cuman kawan saya Gak baik Teman Amat Sangat besar Pengaruhnya Terhadap kita Jadi waktu itu Kami dapat tugas Nama istilahnya Bulis 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 itu dari kata Polis Dapat tugas Jaga asrama Bulis Lima orang Boleh gak solat Ke masjid Jaga asrama Mana tahu ada maling Masuk Datang kawan Alladzi Waswi Sufi Ini lemari Sianu yang pelit Oh gak boleh Kita rusak Karena dia jahat Boleh Habislah Rambutannya Sama cabai Sama Sambal Ikan terinya Tapi udah Minta izin Kami udah Minta izin Waktu acara Reuni Saya minta izin Kepada kawanku Yang dulu Kami ambil Sambal Pecalnya Kalian izinkankah Izin Dah selesai Daripada kita Di akhirat Mencari dia Untuk membawa Sambal Pecal Jangan Aniaya Orang Jangan Zolimi Orang Teman-teman Yang kita Sepelekan Hari ini Dia bukan Siapa-siapa Yang dia Biasa-biasa Saja Mungkin Badannya Lemah Suatu saat Dia adalah Kebanggaan kita Mampirlah Saya Ke rumah Makan Mewah Canggih Indah Mantap Sampai di dalam Saya pun makan Makan enak Tiba-tiba Saya ngeliat Ada seorang Eh Kita dulu Satu sekolah Iya Ayo makan Silahkan Makan Nanti saya bayar Makanlah Selesai makan Pas saya mau bayar Berapa semuanya Kata kasir Mohon maaf Yang punya itu Ternyata Yang makan Sama saya Itu yang punya Rumah makan Pegawai-pegawai Sudah dibawanya Umrah Semua Mobilnya Mewah Saya nanya Ente punya tuyul berapa Bisa kaya Aku gak kuliah Mat Kata dia Dulu waktu Kalian tamat Pergi kuliah Aku gak bisa Karena aku Anak yatim Tapi aku mulai Bisnis ini Perlahan Dia menjadi orang Hebat Jangan Sepilihkan Teman Karena kita Tak tahu Nasib kita Bagaimana Kedepan Oleh sebab itu Menjadi anak Orang kaya Jangan bangga Menjadi anak yatim Jangan putus asa Karena ada Allah yang Maha kuasa Mengangkat Dan menaikkan Darajan Baik-baik Baik-baik dengan teman Jangan sombong Jangan angkuh Itu bapak saya punya mobil Itu bapak saya punya rumah Itu bapakmu Kalau mati dia Tapi itu tidak ada di pesantin Quran Dari tata permatanya Semuanya baik-baik Semua insya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Jam 6.29 Tadi dimulai 5.30 Sekarang 6.30 Tetap dalam aturan 60 menit Bersama uas Ujian akhir semester Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Dan kehilapan Mohon maaf Atas tutur kata Yang tidak berkenan di hati Ala hazihin niyah Wa kuliniyatin Salihah Al-Fatiha A'udhu billahi Minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'akul Wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal Mustaqim Siratal Lathina An'amta Alayhim Wairil Ma'atubi Alayhim Waladhal Amin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Anzir Rahmata Wa Salamata Wa Al-Barakata Ala Hadihil Jamaah Wa Ala Sahibi Hadha Majlis Wa Ala Hadha Al-Mahad Al-Azim Turunkan Keselamatan Kerahmatan Keberkahan Kepondok Pesantren Quraniyah Beserta Santriwan Santriwatinya Allahumma 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 Jaga Allahumma Al-Barakat 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 Angkat Angkat Tolak Jauhkanlah Wabah Bila khusus Wabah Covid-19 Dari negeri kami Ya Allah Rabbana Firlana Zunubana Ampunkan Dosa kami Wali Abaina Ayah Kami Wali Mahatina Ibu Kami Wali Masyai Kina Parakyai Guru Kami Wali Hazarana Semua yang Hadir Di majlis Kami Wali Wali Iqwanina Lathina Sabakuna Bil Iman Sudah-sudah Kami Yang Sudah Mendahului Kami Dengan Iman Allahumma Aqtim Alayna Bisul Al-Katima Rabbana Firlana Zunubana Wali Iqwanina Lathina Sabakuna Bil Iman Wala Tajjal Fikulubina Zillal Lathina Aman Rabbana Inna Karauf Rahim Rabbana Atina Fid Dunia Hassanah Fid Al-Fid Al-Tih Sanah Waqina Azab Al-Nar Wa Sallallahu Ala Sayyidina Maulana Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalam Walhamdulillahi Rabbil Adami Takabbal Allahum Minkum Minna Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kesilapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh